Intro Sebagai upaya melestarikan budaya Sunda, pemerintah kota Cimahi menggelar pasang giri kreasi upacara adat mapag pangantin Sunda. Prosesi penjemputan calon pengantin pada pernikahan masyarakat Sunda ini diharapkan dapat mengajak generasi muda untuk turut serta melestarikan budaya Sunda yang mulai tergeser budaya luar. Pemerintah kota Cimahi melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga atau disebut parpora kota Cimahi menggelar pasang giri kreasi upacara adat mapag pangantin Sunda tingkat Jawa Barat. Pejewali kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan mengatakan Kegiatan ini merupakan upaya dari Pemkot Cimahi untuk tetap konsisten dalam melestarikan budaya Sunda, khususnya pada prosesi penjemputan calon pengantin pada pernikahan masyarakat Sunda. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan ketertarikan dari generasi muda terhadap budaya Sunda untuk menjadi pelaku seni serta sebagai pelestari budaya Sunda. Bagaimana pemerintah kota Cimahi melalui Dinas Kebudayaan, Parfora ini konsisten untuk tetap melestarikan budaya Sunda, terutama sudah dikaitkan dengan sebuah momentum sakral, itu pernikahan. Karena ini adalah kesenian dalam rangka pampangan dan bu. Yang kita harapkan melalui acara ini, ada ketertarikan dari generasi muda kita untuk dapat menjadi pelaku, menjadi melestari budaya Sunda. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita rasakan, begitu besar yang pengaruh dari efek globalisasi budaya asing masuk, mudah-mudahan dengan acara-acara seperti ini, kita bisa lebih dari atas dengan agar budaya kita. Sebenarnya itu, menurut seniman Sunda, upacara adat mapagpanganten merupakan budaya Jawa Barat yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Pada zaman modern saat ini, banyak dari kalangan generasi muda kurang mengenali upacara adat mapagpanganten. Sebetulnya tidak sunah-sunah acan itu ya, sebetulnya ya, itu tetapi ini hanya kekayaan Jawa Barat yang harus dipertahankan. Sedangkan zaman modern ini, hampir anak muda dan apa yang kurang mengenal, apa itu upacara adat. Secara filosofi, sebenarnya kalau pengantin dengan kayak ritual itu, tahapan-tahapan yang dilakukan saat mereka itu apa aja itu, menggambarkan apa itu. Oke, jadi disini ya, karena pengantin itu menggambarkan raja dan ratu. Kenapa menggambarkan raja dan ratu? Karena beliau istilahnya ada raja satu hari, yang akhirnya kita digambarkan ini yang upacara adat itu. Ada rengser, ada penggawa, ada menari, yang akhirnya kita terasa seperti mapagraja dan ratu. Kegiatan pasang gini kreasi upacara adat mapag pengantin Sunda ini melibatkan 18 peserta dari komunitas seni perwakilan kota dan kebupaten di Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan melaporkan. Terima kasih.